I feel nauseous believe me, never had a lot of sh** come easy, had to work hard struggle just to be me Halo para ikhiri nih lovers dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya Semoga saja kalian masih dalam keadaan baik-baik saja dan masih selalu setia menantikan kabar terbaru Seputar perkembangan hubungan diantara Rizky Pebian dan Mahalini Dan kali ini tentu saja kita akan membahas berita yang baru-baru ini ramai diperbincangkan soal hubungan mereka Pasalnya baru saja sang adik dari Rizky Pebian memposting sesuatu yang menunjukkan sebuah angka ataupun tanggal Namun untuk apa tanggal tersebut juga masih dirahasiakan Lalu sebenarnya apa tujuan dan apa sebenarnya motif dibalik angka tersebut Karena banyak sebagian dari para netizen yang berharap bahwa tanggal tersebut akan menjadi momentum Bagi hubungan diantara Rizky Pebian dan Mahalini bisa mengikat tali cinta mereka di sebuah ikatan pernikahan Lantas apakah benar demikian? Karena tentu saja kita tahu bahwa ada penjelasan yang mengatakan bahwa tanggal tersebut sengaja diposting Sebagai kejutan untuk para fans dari Rizky Pebian Oke guys sebelum lanjut masuk kepada pembahasan inti Untuk kalian yang baru saja bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini Seperti biasa silahkan dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe Tetapi jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi menarik dan juga updatean terbaru dari channel ini Oke guys tanpa berlama-lama lagi silahkan simak pembahasannya Namun sebelumnya tentu saja saya sarankan agar kalian tidak men-skip video ini ya guys Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan maksud dari berita ini dapat disampaikan dengan jelas Sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman diantara kita Makin umbar kebersamaan di publik Hubungan Rizky Pebian dan Mahalini Raharja selalu banjir dukungan serta doa dari para fans Belum lama ini Mahalini Raharja yang berbeda keyakinan dengan A.A.I.K.I. Juga turut merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bersama keluarga besar Sule Bahkan yang tak diduga netizen Mahalini pun mengenakan baju lebaran warna yang sama dengan keluarga Sule Tak hanya itu Mahalini pun ikut nimbrung bersilaturahmi di rumah emak Sule Engkom Komara Momen kebersamaan tersebut membuat netizen pun terkagum-kagum Apalagi baru-baru ini A.A.I.K.I. pun memosting potretnya bersama sang kekasih mengenakan busana adat Bali Potret mereka yang mesra membuat netizen baper Lantas ada salah satu warganet yang singgung soal tunangan Kemarin anak sulung Sule itu pun memosting foto namun yang nampak hanya bagian leher hingga kakinya Kakak putri Darina ini pun memberikan caption angka 1305 tahun 2022 pada postingannya di akun Instagram Rizky Pebian Postingan ini pun langsung dibanjiri rasa penasaran netizen Mereka bertanya-tanya ada apa dengan tanggal tersebut Namun ada beberapa yang menyentil soal soundtrack seris My Lecture My Husband Season 2 Ada apa di tanggal 13 Mei ini? Mari kita tunggu Rizky Pebian dan sang kekasih Mahalini Raharja belum lama menjalin hubungan pacaran Meski demikian anak sulung komedian Sule itu sudah punya rencana untuk segera nikah muda Namun masih ada ganjalan yang sangat keren sivil yaitu beda keyakinan antara Rizky Pebian dan Mahalini Kini putra sambung Natalie Holzer itu Pebian mencurahkan isi hatinya soal keinginan nikah muda Rupanya Rizky Pebian sudah memikirkan banyak hal soal pernikahan Penyanyi 24 tahun ini ingin segera menikahi sang kekasih Mahalini Raharja Namun dia tak menampik jika perjalanan asmarannya dengan Mahalini tak semudah pasangan lain Hal ini lantaran keduanya memiliki keyakinan yang berbeda Tentu tak mudah bagi keduanya untuk melenggang kepelaminan dengan perbedaan keyakinan tersebut Curhatan hati Rizky Pebian ini disampaikan ke Dul Jailani di kanal Youtube Sule Production Oke para Kirino Lovers dan demikianlah berita untuk hari ini Dari berita tersebut kita sama-sama tahu bahwa hubungan diantara Rizky Pebian dan Mahalini Memang tidak semudah perjalanan hubungan orang lain Hal itu dikarenakan perbedaan keyakinan yang tentu saja tidak mudah bagi Rizky Pebian untuk bisa membawa Mahalini ke pelaminan Tetapi apapun yang akan menjadi keputusan Rizky Pebian Mari kita doakan saja semoga saja Rizky Pebian maupun Mahalini mendapatkan jodoh yang terbaik Dan kita pun juga berharap bahwa keinginan Rizky Pebian untuk menikah muda bisa secepatnya terrealisasikan Oke para pemirsa terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Jangan lupa saksikan terus info-info menarik dan juga update-an terbaru Seputar perkembangan hubungan diantara Rizky Pebian dan Mahalini Yang akan tayang setiap hari dari channel ini Oke guys thank you for watching and see you on the next video Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton